Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa melonjaknya harga bawang putih membuat tim Satgas Pangan Jabar menggelar operasi pasar di Pasar Kosambi Bandung Senin Pagi. Bawang putih yang dijual seharga Rp28.000 per kilogram tersebut langsung diserbu pedagang maupun pembeli di kawasan pasar tradisional tersebut. Setidaknya 8 ton bawang putih lokal dijual murah seharga Rp28.000 per kilogram dalam operasi pasar yang digelar tim Satgas Pangan Jabar di Kosambi Bandung Senin Pagi. Sesaat setelah truk kontainer yang membawa bawang putih tersebut dibuka, pedagang maupun warga yang sedang berbelanja langsung menyerbu operasi pasar tersebut. Salah satunya IPA, dirinya pun berharap pemerintah segera menurunkan harga bawang putih di pasaran. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga bawang putih dan juga belanjaan yang lainnya, sumbaku khususnya. Hal serupa dinyatakan Maria. Warga Antapani ini menyatakan, sebelum operasi pasar dirinya sempat membeli bawang putih seharga Rp80.000 per kilogram. Dirinya pun merasa sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Senang banget dong, sangat membantu ya, lagi buat ibu-ibu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, M. Arifin Sunjayana menyatakan, operasi pasar ini dilakukan bekerjasama dengan Satgas Pangan Jabar dan Kota Bandung, karena tingginya harga bawang putih hingga mencapai Rp50.000 per kilogram. Operasi pasar ini dilakukan agar harga segera turun, karena stok bawang putih masih cukup hingga awal Maret. Dirinya pun berharap dengan adanya operasi pasar ini, harga bawang putih turun hingga mencapai Rp32.000 per kilogram. Pembeli pun diperbolehkan membeli di operasi pasar tersebut sebagai shock terapi bagi pedagang, agar mengeluarkan barang mereka yang lama. Mudah-mudahan dengan yang dilakukan hari ini, kalaupun juga masih kurang, saya sudah minta lagi paron untuk bisa nanti ditambah lagi. Arifin menambahkan, ada kepanikan saat virus corona atau COVID-19 mewabah, sehingga ada oknum yang menaikkan harga bawang putih. Padahal sampai saat ini, impor bawang putih dari China masih diperbolehkan.